kompa nanti dibagi ada dua satu untuk vakum drain satu untuk pipa skimmer ini skimmer ya ini juga nanti termasuk sedikit cerita lah cerita pengolong kita belajar nanti tentang pompa ini termasuk pompanya yang biasanya dipakai untuk di kolam terpal ini ada bottom trim eh bottom trim eh vakum drain sama ada skimmer nah nanti ini masal duit siap lagi masal duit ya ini bonus teman-teman ini tadi eh apa namanya sudah disiapin sama masal duk ini ada pompa sama sistemnya untuk biasanya yang dibuat di kolam terpal ya Mas ya dibuat di kolam terpal kolam yang belum punya filtrasi pakai filter filtrasi eksternal seperti ini kami menyiapkan untuk paket lengkap pompa aerator terus skimmer vakum drain seperti ini ini tadi sebenarnya masih proses pengerjaan juga hehehe cuma garis besarnya seperti ini garis besarnya seperti ini nanti kita jelaskan detailnya ya 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 ini untuk kapasitas pompa kami pakai sunsun jtp 8000 lph buatnya sekitar berapa aja ya aku lupa kemarin ya ya sekitar 60 Watt ya sekitar 60 Watt ini yang original jtp dari made in China hahaha untuk airatornya kami juga pakai airator AC DC sunsun jt181 ini airator otomatis ketika listrik dipadam dia akan otomatis hidup pakai AC DC nah dari sistem pompa eksternal di sini dari pompa nanti dibagi ada dua satu untuk vakum drain satu untuk pipa skimmer ini skimmer skimmer mekanik namanya dia bisa memposisikan bisa dibuka dan ditutup ketika eh melihat pakan ukuran pakan jadi ketika ukuran pakan bisa ketika dikasih bibit itu ukuran pakan otomatis kecil-kecil kita bisa mengatur ukuran posisinya jadi ini tidak begitu lebar ini berarti yang input ya masuk ke pompa input dari pompa ini masuk inputnya nah sama ini sama vakum drain ukuran 6in nanti kami hubungkan langsung pakai uniring 2,6 nanti diikat di sini karena uniring itu kalau nggak diikat dia akan ngambang posisinya ini dia disalurkan sama pompa aerator sunsun ini tadi karena masih proses pengerjaan jadi siap nggak siap disiapkan untuk pokoknya nanti why money hahaha pokoknya nanti di sini gitu ya nanti diikat sama ini sama vakum drain ya di tengah-tengah ya ya di tengah-tengah terus berarti ini nanti dari pompa nya dari pompa tadi ini untuk outputnya outputnya menuju ke tong filter yang tadi ya siap kalau siap Mas ini kan apa namanya ya secara umum sudah nanti detailnya juga boleh nanti tanya-tanya langsung ke Mas Adu wah ini kok harganya Mas apa harga? ini harga bervariatif tergantung dari nah kalau mesin otomatis kadang harga masih belum stabil ya masih naik turun kami kasih kisaran harga kisaran harga untuk pompa itu sekitar 850 untuk pompa aerator AC DC itu sekitar 700an terus untuk vacuum drain skimmer satu paket sama uniring plus pemipaan itu sekitar 500.000 500.000 ya sudah semuanya sudah semua paket paket untuk paket ini saja ya paket alat paket alat mesin aerator nah untuk yang ini mas hahahaha 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 satu lagi ini kebetulan baru datang mas iya terpal ini diameter berapa mas itu? diameter 3m pesanan dari teman kudus juga itu udah pesanan pesan lagi boleh nantuk lima satu lagi Bisa, untuk proses pemesanan biasanya 2 harian proses pengerjaan Siap, itu sampai berapa mas kalau 3 meter? Kalau 3 meter kapasit Niko harganya sekitar Rp1.350.000 sudah termasuk ongkir dan pasang di tempat Kudus? Kudus Kalau luar Kudus kemungkinan kalau masih di wilayah Karisi Denan Pati kami masih bisa mengerjakan Kalau di luar itu kirim hanya kulam terpalnya saja Tapi untuk wilayah Demak, Semarang masih bisa Siap, gitu teman-teman, ini terima kasih banyak Mas Aldo Nanti dilanjut, monggo sebahkan yang ada pertanyaan langsung Mas Aldo boleh Langsung saya juga boleh nanti tanyain Mas Aldo juga Gitu, matur-matur Mas Aldo maksudnya Semoga lancar, berkah Itu teman-teman, selamat sore Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat I'm an Iron Man Semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati